Ada 2 kartu yang kemungkinan bakal jadi sorotan, menurut ini analisa aneh ya. Pertama, Yuvo X. Dan kedua, kartu X-Rex. Menyegarkan sekali ya pagi tadi. Akhirnya disini dikasih kejutan dan leak yang bikin fandom itu adem. Dan juga berbahagia. Jadi update sambil menyeruput kopi pagi itu jadi terasa semakin nikmat nih ya. Gitu dong, kan anda juga jadi tenang ya. Sekaligus semangat juga nih bahasnya ya. Karena baru keluar tadi pagi, hari ini juga langsung kita bahas guys ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah pada meramaikan di Fanpage. Mari kita lanjut keseruannya itu disini. Jadi jangan lupa ramaikan kolom komentar setelah kalian menonton video ini ya. Jadi pembahasan ini tuh nyambung sama form baru gacart yang anda bahas kemarin. Di tol sasu terakhir. Jadi sudah ada update selanjutnya. Tepatnya pagi ini. Dan sekarang mau anda bahas selengkap mungkin ada apa aja. Di all pembahasan sih anda mau ngomong dulu. Makanya, sabar. Sabar pak, sabar. Hujat nomor satu, sabar nomor kesekian ya. Kasian pada kegocek form movie. Bandingin kok sama Thunder Girl. By the way, apakah form ini tuh akan jadi penyelamat untuk serisnya gacart? Jadi lewat sebuah CM dari ex Gacalibur yang siap rilis sebentar lagi. Kita itu dikasih lihat lagi dengan form baru gacart yang bener-bener keren. Dan aduhai sekali. Dan ini sepertinya siap munculnya itu di serial guys ya. Nah ini nih yang bakalan munculnya di serial. Pertama, ada CM Super Gacart Cross X Rex. Jadi penulisannya bisa juga CM Super Gacart XX Strip Rex gitu ya. Dibacanya ya Cross Rex. Jadi nama yang cukup keren. Berarti sudah confirm nama upgrade form dari gacart bernama Super Gacart ya. Super Gacart. Sedangkan lanjutannya seperti kayak Cross Rex ini adalah salah satu variasinya. Nah first impression gimana sama form satu ini? Kalau Anda nggak bilang keren kayaknya bakalan nyimeng ya. Ya tentu saja keren pak ya. Jadi banyak yang memuji, banyak yang kagum dan berkomentar positif soal form baru gacart satu ini. Dan sudah pasti yang bandingin sama Thunder Girl kemarin nyumput di goa ya. Jadi terharu akhirnya fandom sejenak itu ya adem-ayem dan sepakat. Kalau form satu ini tuh keren gitu ya. Jadi Cross Rex ini akan jadi form paling utama untuk upgrade formnya si gacart. Bakalan ada variasi lainnya tapi yang Cross Rex ini tuh yang utamanya. Karena memang dari tangkepan anak kemarin kan ya pas kita beli X Gacart libur itu ya kita juga dapet X Rex Kemicart kan ya. Dan secara first impression keren tinggal kita lihat nanti full bodinya gimana. Karena ini kan ya masih setengah badan gitu ya tapi ya udah keren. Jadi dari bentuk helmet terus armor dada semuanya itu proper dan juga semuanya keren ya. Jadi kalian lihat deh bagian merahnya itu kan kayak clear armor gitu. Terus kayak ada lining-lining digitalnya gitu yang bener-bener detail banget pak. Terus armor-armor emasnya yang runcing-runcing juga yang kayak ada X-nya itu juga menambah tegas form satu ini. Dan yang anda notice ketika gacart itu naik jadi upgrade form satu ini. Visernya ya tetap dengan ciri khasnya ya yaitu arrow ke kanan dan ke kiri itu ya di bagian matanya. Tapi warnanya disitu jadi beda. Jadi warna biru ya. Kalau variasi form gacart yang biasa yang biasa mengkombinasikan dua kartu ya warnanya oranye kan ya. Banyak yang bilang katanya ini kayak rider dari saber katanya ya. Ya memang ini upgrade-nya itu rasa rider baru. Ya bisa lah ya kayak rider dari saber. Makanya form satu ini tuh memberikan sedikit rasa-rasa callback buat anda pribadi nih ya. Dan dari segi pewarnaan juga masuk banget sama X-Gacha Driver dan juga X-Gacha Libur ya yang warnanya itu merah dan juga biru. Keren pak. Oke sekarang mari kita lanjut ke sistematis ya yang sudah diperlihatkan dari si CM-nya. Jadi tanpa review dari Bandai Mania juga udah agak kebayang sih ini kayak gimana ya. Jadi mari kita bahas nih. Berarti soal ini nyambung sama pembahasan aneh yang waktu itu soal leak X-Gacha Libur pertama kali. Jadi balik lagi ke penjelasan awal kalau item ini tuh multifungsi. Bisa jadi pedang dan bisa jadi attachment untuk membentuk belt baru. Di CM kita bisa melihat gimmick bagaimana pedang ini tuh diubah menjadi sebuah attachment. Selain si ujung pedang dan juga grip pedangnya yang kayak ditekuk gitu. Ternyata disini ada juga bagian kotak biru yang di atas tuh ditekuk juga. Nah soal ini juga udah pernah aneh singgung. Dan setelah ini apakah langsung ditanepin aja ke Gacha Driver? Sebelumnya kalau kalian lihat di Gacha Driver itu sudah dimasukkan kartu Hopawan dan juga Steam Liner. Dua kartu andalan dan seperti biasa yang digunakan oleh si Hotaro untuk berubah jadi Gacha Steam Hopper. Memang agak repot ya. Ini entah harus Steam Hopper ataupun kartu-kartu lain juga bisa gitu. Dan setelah ditanepin dan ini tuh otomatis mengubah namanya itu jadi X-Gacha Driver kan ya. Ada sebuah slot di atas belt ini yang terhasil dari si kotak biru yang ditekuk tadi. Untuk kita itu bisa masukin satu kartu. Dan ini tuh slot khusus untuk kartu-kartu level X atau level 10 ya. Di case ini masukinnya itu kan kartu X-Rex ya. Terus tarik kedua tuas di kiri dan kanan Gacha Driver seperti biasa ya. Gachanko gitu. Dan langsung Gachart itu berubah menjadi Kamarder Super Gachart Cross X-Rex. Begitu guys ya. Cukup oke, keren dan juga no protes. Yang gak nyaman memang ya pada awalnya emang harus masukin Steam Hopper dulu ya. Menurut Anet sih agak repot itu. Jadi total disini harus pakai tiga kartu. Hopawan, Steam Liner dan juga X-Rex. Luar biasa. Tiga kartu pak ya. Dan selain itu sebelum diubah menjadi attachment ke si Gachart Driver teman-teman. Pas mode X Gacha Liburnya atau mode pedangnya disitu di belakang ada slot untuk kita bisa masukin kartu. Pas jadi mode pedang, dia itu bisa mengaktifkan finishing atau jurus terkuatnya dengan masukin kartunya dalam mode si X Gacha Libur. Kayak gitu ya. Dan dari gimmick dan juga penjelasan sistematis yang anda jelaskan disini berarti kalian itu udah bisa nangkep lah ya. Dengan kartu level X yang berbeda yang dimasukkan ke si X Gacha Driver akan memunculkan variasi foam lagi dari si Kamar Rider Super Gachart ini. Bisa banyak kalau ada ya. Sekali lagi di garis bawahi kalau ada ya. Nah balik lagi ke pengaplikasiannya tepatnya itu seperti apa. Nah kemarin Ana bilang kan Arnamen ya karena melihat foam sebelumnya teman-teman ya yang kayak Megazord itu ya. Tahan kiri, tahan kanan, dada dan lain-lain ya. Ternyata ini tuh di luar ekspetasi Ana. Karena mereka itu bikin lebih proper lagi ya. Jarang-jarang kayak begini pak ya. Kalau dibilang ganti foam banget ya enggak juga ya. Karena kalau dilihat base bodinya itu dari Super Gachart ya tetap ya. Dengan warna si biru muda dan juga kuningnya itu. Nah itu yang jadi base bodinya. Si yang ada warna kuning dan juga biru mudanya itu. Nah ini sih lebih tepatnya ganti armor tapi rasa ganti foam. Ngerti ya? Mungkin bagian helmetnya itu kayak pake topeng mungkin ya. Sampai setengah kepala ke belakang. Terus dia itu pake armor dada dan mungkin kalau ada foam yang bersangkutan dia itu pake ada armor bagian tangan lah ya. Dan kebetulan armornya yang dihasilkan dari si kartu X-Rex ini tuh keren. Jadi kalau misalkan dibandingkan sama rider lain pengaplikasiannya seperti apa? Kayak kamar ghost tokon bus lah. Sorry nih kalau misalkan kurang terlalu tepat. Tapi memang ya kesitu gitu arahnya ya. Jadi kayak si Takeru Dongo ini pake ikon kayak Himiko, Ryoma atau Goemon. Dia kan base-nya itu tetap tokon bus kan yang base-nya itu warna merah dan ada api-apinya. Cuman tampilan wajahnya itu ganti. Parkanya juga ganti. Nah kira-kira kayak gitu. Paham lah ya. Jadi penasaran sama armor-armor lainnya yang dihasilkan dari kartu level X lainnya juga seperti apa? Sekali lagi apa? Kalau ada ya. Nah udah ada yang kedua. Jadi langsung kita bahas juga disini. Jadi ini dia kamar super gachart cross UFO X. Yang ini first impression agak bikin ngakak sih. Tapi ya gimana ya? Soal konsep sama kartu yang dipake kan kartu UFO ya. Jadinya memunculkan armor buat si super gachart yang seperti ini. Piringan UFO ya. Jadi sebelum hujat mending bersyukur dulu gitu. Karena ini tuh hanya salah satu variasi foam dari super gachart. Sekali lagi Anda bilang ini tuh hanya salah satu variasi foam dari si super gachart. Jadi bukan upgrade foam tuh wah ini doang nih satu biji to gitu ya. Wah udah makin gila hujatnya ya. Jadi ini tuh hanya salah satu variasinya ya. Jadi yang utama itu kan ya tetep si cross X-Rex gitu yang udah keren ya. Oke. Tapi disini Anda cukup salut sih. Dia itu detailnya itu bagus. Jadi kayaknya armornya itu masih warna clear. Kalau kalian lihat ya. Kalau cross X-Rex kan warnanya merah clear. Kalau ini tuh ya clear kuning. Dan masih ada garis-garis digitalnya gitu. Keren pak. Dan kalian lihat bagian helmetnya. Helmetnya clear tapi bagian dalamnya yang ada garis-garisnya di wajahnya itu detail banget. Jadi memang aneh gitu ya. Tapi secara konsep dapet banget ini ya. Jadi tema-tema mistis dan juga alien dan juga UFO-nya itu dapet. Nah pasti jadi penasaran kan sama foam lainnya gimana. Balik lagi ke pembahasan Anda tadi. Kalau masukin kartu level X yang berbeda-beda. Bakalan terhasilnya seperti apa. Nah kalau nggak nyimeng ya. Anda ada prediksi. Beetle X sama X-Zero Fighter itu bakalan keren. Kalau ada foamnya ya. Jadi bayangkan nih ya. Beetle X nanti bakalan ala kumbang kayak Kabuto gitu. Tapi mungkin lebih bulky. Dan X-Zero Fighter itu ala-ala pesawat tempur armornya ya. Kalau di X-Zero ya kayak Jettokombat lah. Jadi kayak pake gasiat satu itu gitu ya. Dan lainnya kayak X-Fortress mungkin foamnya itu bakalan bulky kayak benteng ya. Dan Lixion kayak apa ya. Mungkin kayak Tategami Hyo Jusenki-nya si Kamarul Blades ya. Sekali lagi kalau ada. Ini Anda udah jadi berandai-andai kesana ya. Soalnya ngeliat si Cross X-Rex disini udah lumayan keren loh ya. Dan balik lagi ke foam kemarin yang udah Anda bahas. Yang katanya itu bakalan muncul di Winter Movie Gachart dan juga Gids ya. Jadi namanya itu sudah dikonfirmasi. Kalau ini adalah Kamarader Star Gachart. X Assemble Foam. Kenapa Star atau Bintang? Sebenernya belum ada penjelasan resminya. Tapi disini Anda coba tangkep ya. Mungkin karena dari kartunya kalau kalian lihat ya 5 kemi ini kan membentuk garis yang kalau dikumpulkan ya akan seperti bintang. Makanya namanya Star. Jadi paham ya kenapa foam 1 ini tuh cakadut kayak begini. Karena pakai kartu dari gabungan 5 kemi. Oke? 5 kemi. Tuh kan? Pengaplikasiannya udah ada ketika dipasukkan 1 aja. 1 kemi yang level X atau level 10. Jadinya keren kayak Cross Rex gitu ya. Dan kalau Yuvo juga menurut Anda ya nggak keren cuman ya dia dapet gitu secara konsep. Jadi hal ini yang bikin Anda masih penasaran dengan base body. Yang bener-bener basic dari si Super Gachart ini seperti apa. Karena ya setelah ini kan kita dikasih lihat si Cross Rex, Yuvo, Star Gachart itu kan pakai armor semua gitu ya. Jadi apakah ada nih ya yang bener-bener basic nggak pakai kartu level X itu ada nggak gitu. Jadi bisa nggak si Gachart itu beraksi tanpa si kartu-kartu level X ini. Tapi ya udah berubah jadi Super Gachart. Jadi ya udah namanya jadi Kameradus Super Gachart aja. Tanpa ada nama lanjutan si variasi foam-nya. Jadi coba kita tunggu aja guys ya. Nah kemarin pas bahasi Star Gachart juga Anda kan bilang. Bakalan ada 2 kartu yang bakalan jadi sorotan. Yaitu X-Rex sama Yuvo-X. Nggak lama langsung keluar juga si M-nya. Makanya dengarkan Pak. Tapi kadang tebakan terlalu benar juga jadi takut. Jadi merinding gitu ya. Kayaknya tiap bahas harus pegang angkuku Kenkura Yami ini ya. Soalnya bisa melihat masa depan nih. Dan apakah benar juga sesuai tebakan Ane. Kalau item ini tuh jadi kayak ngasih pilihan gitu ya buat si Gachartnya. Jadi ketika mau jadi pedang ya si Gachart ini tuh nggak bisa berubah jadi upgrade form. Dan ketika ini tuh jadi ex-Gachart driver. Si Gachart jadi nggak bisa pakai mode pedangnya. Logis dong ya. Nah di poster campaign kemarin kalau kalian lihat ada Gachart Steemhopper yang lagi pakai si ex-Gachart liburnya. Dan ketika 2 variasi form dari super Gachart ini dikuat hari ini. Apalagi Cross Rex ya. Dia itu kagak ada megang pedangnya Pak. Karena kan ya emang udah dipakai jadi belt gitu. Untuk dia itu berubah jadi form satu ini. Semoga soal ini ya masih konsisten ya. Karena kalau udah jadi super Gachart tapi tiba-tiba megang ex-Gachart libur. Ya jadi berasa aneh aja gitu ya. Mengkesampingkan kelogisan aja. Emang keren tapi jadi nggak logis lah. Kayak gitu temen-temen ya. Sebenernya masih ada berita baik lainnya. Yaitu kemunculan dari Kamerad Dread yang memakai Dread Driver. Soal ini Ane mau bahas di next video aja. Mungkin udah Ane bahas Gachart episode 11 kali ya biar enak ya. Jadi di video kali ini Ane mau fokus temen-temen bahas si super Gachart dengan si Cross X-Rex dan juga si UFO X-nya ya. Nanti Ane mau bahas secara spesifik soal si Kamerad Dread dan juga Dread Driver ya. Di video yang berbeda. Jadi ditunggu aja videonya guys ya. Jadi gimana menurut pendapat kalian soal si super Gachart Cross X-Rex dan juga UFO X ini. Dan juga sistematis dari si X-Gachart liburnya yang udah bisa kalian lihat dengan lengkap. Jadi tinggal kita tunggu aja kemunculannya di video ya. Jadi ini kayaknya lawan yang pantas nih buat si Kamerad Dread ya. Pokoknya kita disini happy-happy aja dululah ya. Merayakan akhirnya si Gachart ini ada form yang bener-bener proper dan juga keren dan bener-bener kayak rasa Rider baru ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jadi ditunggu untuk yang agenda selanjutnya. Bahas-bahas episode Gachart yang ke-11 dan juga Kamerad Dread dan juga Dread Driver-nya. Oke? Dua video ini bakal menyusul temen-temen ya. Siap-siap besok-besok. Terima kasih guys. Jangan lupa penuhkan kolom komentar dengan komentar-komentar kalian soal impresi kalian soal Super Gachart satu ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Temen-temen jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.